Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Deklarasi dari Anies dan Caimin dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada 12 September sore. Dengan majunya, Mohaimin atau Caimin sebagai pasangan Anies Baswedan sekaligus memastikan dirinya tidak lagi menjadi kandidat capres Prabowo Subianto. Artinya, ada dua kandidat yang bisa mendampingi Prabowo Subianto sejauh ini, yakni Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan TribUMN Erick Thohir yang diusung oleh PAN. Terbaru, Prabowo Subianto disebut segera mendeklarasikan diri sekaligus pasangannya untuk maju di Pilpres 2024. Bahkan, Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan deklarasi di Jawa Timur atau Jawa Barat, mengingat Jawa Timur merupakan wilayah yang bakal digadang-gadang menjadi kunci kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti. Sebelumnya, Sekten Gerindra Ahmad Muzani datang ke Gresik untuk datang konsolidasi akbar Jawa Timur, daerah pemilihan Gresik dan Lemongan. Mengecek langsung persiapan kemenangan Pilpres, kemenangan Prabowo Subianto, kemenangan Gerindra, Gresik dan Lemongan. Ditambah lagi, persiapan cukup siap dan mengembirakan. Partai ke depan, semua stakeholder 2024 bisa menang di dua kabupaten ini. Jawa Timur, kata Muzani, merupakan provinsi yang penting bagi kemenangan Prabowo Subianto. Pasalnya, Jawa Timur memiliki penduduk besar kedua setelah Jawa Barat. Sementara itu, Partai Nasdem merespon soal absennya PKS di deklarasi Anies Muhaymin di Surabaya. Partai Keadilan Sejahtera tidak tampak dalam deklarasi Anies Baswedan Muhaymin Iskandar sebagai pasangan Pilpres 2024 di Hotel Mapahit, Surabaya pada Sabtu lalu. Hal ini menjadi pertanyaan mengingat PKS sebelumnya berada satu gerbong dengan pendukung Anies. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi jika PKS tengah mempersiapkan agenda internal mereka. Sebelum digelarnya deklarasi, Abu Bakar Al-Habsi yang merupakan Sekretaris Jenderal PKS sempat berada di Surabaya. Ia bertemu dengan Surya Paloh di sela kegiatan Partai Nasdem di Hotel Sangril. Surya mengatakan dirinya sudah menyampaikan perihal deklarasi tersebut. Sementara itu, Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Nasdem, Surabaya membantah jika absennya PKS merupakan tanda keretakan koalisi. Sebab ia masih berkeyakinan bahwa PKS masih satu gerbong. Ia juga melihat jika saat ini PKS masih melakukan mekanisme internal. Mantan Bupati, Bojonegoro itu mengaku sejauh pemahamannya PKS masih solid bersama Nahdem. Sementara itu, setelah resmi menjadi cowok pres, Abdul Muhammad Iskandar yang akrab di Sapa Caimin mengaku bahwa dirinya sudah kena lama dan banyak temaan dengan capres Anis Baswedan. Pengakuan tersebut disampaikan langsung olehnya saat acara deklarasi resmi Amin Anis Caimin di Hotel Majapasurabaya pada Sabtu lalu. Dalam pidatonya, Caimin juga menyampaikan bahwa dirinya merasa kagum dengan sosok Anis. Selain itu, diakui Caimin dirinya dengan Anis memiliki banyak kesamaan di mana Anis merupakan cucu pejuang kemerdekaan yaitu Abdul Rahman Baswedan. Sementara dirinya cucu dan cicit dari Al-Mukarram Bahdi Sertian Suri yang juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton!